Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my youtube channel Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang TWK S.O. Wasan Kebangsaan, Bateri Pancasila Yuk, tonton pembahasan dan soalnya ya Oke, disini yang pertama soalnya Masyarakat Indonesia mempunyai cita-cita bersama Yang harus diwujudkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Berbagai cara dilakukan agar cita-cita tersebut dapat terwujud Hal ini karena Pancasila berperan sebagai A. Falsafah Bangsa B. Dasar Negara C. Ideologi Negara D. Cita-cita Bangsa E. Instrumen Negara Nah, disini teman-teman, kita ke soalnya Masyarakat Indonesia mempunyai cita-cita bersama yang harus diwujudkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Berarti disini ada ketak kunci cita-cita bersama Berarti Pancasila itu berperan sebagai ideologi negara Jadi jawabannya yang C ya teman-teman Oke, kita lanjut soal nomor 2 Suatu negara pasti memiliki ideologinya masing-masing Ideologi mempunyai fungsi yang sangat penting dalam menjalankan roda kehidupan suatu negara Berikut yang termasuk salah satu fungsi ideologi adalah A. Menghargai sejarah yang telah terlewati B. Menyatukan perbedaan yang ada di dalamnya C. Menjadi alat untuk menjalankan pemerintahan D. Mengedepankan pendapat golongannya E. Mengesampingkan ideologi lainnya Jadi disini fungsi ideologi Ideologi itu adalah pandangan hidup ya teman-teman Jadi salah satu fungsi ideologi itu adalah Menyatukan perbedaan yang ada di dalamnya Jadi yang B ya teman-teman Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan Ras, golongan, dan agama seperti itu Oke, next soal ketiga Soal ketiga Piagam Jakarta berisi perlawanan terhadap imperialisme Kapitalisme, fasisme Serta memulai dasar pembentukan Republik Indonesia Sebelum akhirnya dijadikan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Naskah Piagam Jakarta disusun untuk dijadikan Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia Oleh panitia yang merumuskan proklamasi kemerdekaan Yang merumuskan Piagam Jakarta adalah Jadi teman-teman Yang merumuskan Piagam Jakarta itu adalah panitia 9 Yaitu dibentuk pada tanggal 22 Juni 1945 Jadi jawabannya yang E ya teman-teman Oke Lanjut ke soal nomor 4 Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia Tercantum di dalam Oke teman-teman Jadi kan Pancasila itu sebagai dasar negara Indonesia Nah itu menjadi batang tubuh yang bersifat universal Jadi jawabannya adalah batang tubuh UD 1945 Yang D ya teman-teman Oke lanjut soal nomor 5 Peraturan yang ada di negara ini Baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis Semuanya harus bersumber pada Pancasila Karena Pancasila sebagai A. Ideologi bangsa B. Falsafah bangsa C. Instrumen bangsa D. Dasar negara Dan E. Cita-cita bangsa Nah untuk soal nomor 5 ini Persumber pada Pancasila Karena Pancasila sebagai dasar negara Yang D ya teman-teman Oke next soal ke 6 Pancasila sebagai dasar negara Melewati proses yang panjang Hingga akhirnya sampai pada perumusan final Yang pengesahan konstitusional Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara Terjadi pada tanggal A. 1 Juni 1945 A. 1 Juni 1945 B. 22 Juni 1945 C. 17 Agustus 1945 D. 18 Agustus 1945 Dan E. 19 Agustus 1945 Jadi teman-teman Untuk pengesahan Pancasila itu PPKI membentuknya Sebuah sidang Dan menghasilkan Isi pengesahan Pancasila tersebut Nah itu pada tanggal 18 Agustus 1945 Jadi jawabannya yang dia teman-teman Oke next lanjut soal nomor 7 Dalam kehidupan yang berdasarkan Pancasila Kehidupan bermasyarakat tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya Begitu pula dalam hal perekonomian Yang harus mengedepankan kepentingan bersama Hal ini sesuai dengan prinsip Pancasila Silai ke A. Ketuhanan yang Maha Esa B. Kemanusiaan yang adil dan beradab C. Persatuan Indonesia D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Di dalam soal nomor 7 ini Prinsip nyanyi mengacu kepada sila kelima teman-teman Karena seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama Jadi itu kita harus bersifat adil teman-teman Jadi termasuk sila kelima itu yang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Yang opsion E teman-teman Lanjut ke soal nomor 8 Pancasila memenuhi syarat sebagai state fundamental norms Karena tercantum dalam pembukaan UUD 1945 Yang dimaksud dengan Pancasila sebagai state fundamental norms adalah A. Pancasila berfungsi untuk memberikan pandangan bagi bangsa lain B. Pancasila menjadi sumbur tertinggi di Indonesia Yang isi dan kerudukannya tidak dapat diubah C. Pancasila sebagai peraturan untuk mengatur hidup orang banyak D. Pancasila sebagai dasar hukum yang digunakan Indonesia untuk bergaul dengan negara lain E. Norma yang berlaku di Indonesia disesuaikan dengan norma-norma yang berlaku di seluruh dunia Jadi teman-teman Yang dimaksud sebagai state fundamental norms Itu adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Jadi disini Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia Yang isi dan kerudukannya tidak dapat diubah Jadi opsion yang B teman-teman Lanjut ke soal nomor 9 Sikap menyunjung tinggi keadilan Menjaga kelestarian lingkungan sekitar Serta menghormati pemeluk agama lain Merupakan salah satu contoh pengamalan nilai Pancasila Dalam kehidupan sehari-hari Nilai Pancasila yang dimaksud adalah A. Nilai kerohanian B. Nilai filosofis C. Nilai filsafat D. Nilai abstrak Dan E. Nilai umum Jadi disini saya akan menjelaskan Pancasila mengandung nilai-nilai kerohanian Seperti keadilan, kebijaksanaan, keindahan, etika, kebaikan, dan agama Yang perwujudannya itu sesuai dengan hati nurani bangsa kita Karena bersumber dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri teman-teman Jadi disini Nilai Pancasila yang dimaksud dalam soal itu adalah Nilai kerohanian Jadi yang opsion A teman-teman Lanjut soal nomor 10 Pancasila menjadi petunjuk untuk membuat aturan hukum Serta padoman untuk menjalankan kehidupan bernegara Hal ini karena Pancasila merupakan A. Dasar dan ideologi negara B. Kemauan negara C. Keputusan bersama seluruh rakyat D. Pemikiran negara baru E. Perangkat yang digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan Pancasila menjadi petunjuk untuk membuat aturan hukum Jadi disini itu Pancasila itu tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang sudah ada teman-teman Karena Pancasila itu adalah sumber hukum yang ada di Indonesia Jadi itu sebagai dasar ideologi pandangan di negara Indonesia Jadi jawabannya yang A. Dasar dan ideologi negara Selanjutnya nomor 11 Proses pembuatan Pancasila menjadi dasar negara melalui proses yang panjang Yang memperkenalkan istilah Pancasila pertama kali adalah A. D. S. Muhammad Hatta B. Muhammad Yamin C. R. Soekarno D. Dr. Andes Tajiman Video di Ningrat E. Supomo Jadi teman-teman Untuk yang memperkenalkan pertama kali Istilah Pancasila itu adalah Insinyur Soekarno Dan atas dari saran ahli bahasa tentunya Dan beliau juga itu Mencalonkan usulan negara Dasar negara itu ada lima Nasionalisme Internasionalisme Mufakat atau demokrasi Kesejahteraan sosial Dan ketuhanan yang berkebudayaan Ini jawabannya adalah yang C Next soal ke dua belas Negara Indonesia merupakan negara demokrasi Hal tersebut merupakan penjabaran sila Nah teman-teman disini udah ada kata-kata demokrasi Berarti itu merujuk pada sila keempat Jadi itu maknanya adalah Dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat teman-teman Jadi disini kita sudah bisa mengambil kesimpulan Sila keempat Berarti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Jadi optionnya adalah yang D Lanjut soal nomor tiga belas Negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia Merupakan penjabaran sila ke A1, B2, C3, D4, E5 Nah teman-teman disini ada tulisan melindungi segenap bangsa Indonesia Teman-teman Dari nilai kemanusiaan kita harus menuju tinggi Kedudukannya harus sama Berarti masuk ke dalam sila ke dua Seperti itu ya teman-teman Jadi kita sudah tahu garis besarnya Kalau melindungi segenap bangsa Berarti dia masuk ke sila ke dua Yang B Lanjut soal keempat belas Saling menghormati dan tidak membeda-bedakan suku Atau golongan merupakan salah satu contoh Yang terkandung dalam sila A1, B2, C3, D4, E5 Nah jadi disini teman-teman Kemanusiaan itu harus dijunjung tinggi teman-teman Harus dijunjung tinggi Dan kedudukannya harus sama di mata negara ya teman-teman Gak boleh membeda-beda keras Jadi jawabannya adalah yang B Sila ke dua ya teman-teman Lanjut nomor 15 Yang dimaksud dengan nasionalisme religius Analah A. Menjunjung tinggi negara di kancah internasional B. Perasaan bangga terhadap negara yang berlebihan dan merasa paling benar C. Lebih mengutamakan ajaran-ajaran agama tentang menjalankan negara D. Semangat kebangsaan yang dilandasi moral dan nilai ketuhanan E. Negara berdasarkan hukum agama Jadi disini teman-teman Bernegara itu kita meyakini adanya Tuhan Jadi itu dengan adanya perbedaan itu Kita harus berjalan dan saling menghormati Dan itu termasuk Nasionalisme religius Semangat kebangsaan yang dilandasi moral dan nilai ketuhanan Jadi jawabannya Yaitu yang Option D teman-teman Oke Sekian dari pembahasan kali ini Tentang TWK Semoga bermanfaat Mungkin ada sedikit-sedikit kesalahan Itu mau dimakumi ya teman-teman Aku akhirin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe, like, dan share ya teman-teman Dadah